Halo Assalamualaikum, di video kali ini kita berkesempatan buat nyobain TWS earphone terbarunya EGEL Ini dijual cukup murah ya, 275 ribu rupiah saja Namanya EGEL Liberty Buds Plus Dia menggunakan chipset PixArt dengan kodex yang disupport ESI dan juga SBC ya Nah di level harga yang lebih murah ini Kemasannya juga mini banget seperti ini Dan kita akan coba nanti kualitas suaranya seperti apa Yang jelas, dia katanya bisa bertahan 5 jam ya, budsnya doang Tambah 20 jam lagi dengan charging case-nya sehingga total 25 jam Punya touch control, waterproof IPX5 dan dual microphone Serta driver atau speaker size-nya 10mm Lumayan besar ya buat sebuah TWS earphone Dengan transmission distance 10m Dan baterainya itu 40mAh di masing-masing earbuds Dan 400mAh di charging case-nya Beratnya 7 gram si earbuds-nya Oke, padahal kelihatannya kayak kecil ya Tapi cukup berat 7 gram Abisnya kan sekitar 4-5 gram kebanyakan earbuds lain Dan si charging case-nya 31 gram Kita langsung lihat aja dulu ya Apa yang didapat di dalam paket penjualannya Oke, ini dia yang didapat di dalam paket penjualannya Buat ukuran harga Rp 275.000 sih Ini udah mantep karena menggunakan kabel charging USB Type-C ya Jadi buat yang smartphone-nya sudah kekinian Nggak usah ribet lagi mikirin kabel dan charger Kemudian dapat 3 pasang eartips tambahan Beda ukuran semua Sepertinya ini SL dan XL ya Yang dipakai ini M Soalnya beda juga nih ukuran si eartips yang terpasang ya Tuh, kelihatan kan? Oke, beda juga Lalu dapat buku manual dan juga kartu garansinya Kali ini nggak dapat voucher diskon Buat teman-teman pakai ya Oke, kita baca bentar ya si buku manualnya Buat pairing tinggal keluarin keduanya Nanti terkonek kiri dan kanan Tinggal kamu pairing dari smartphone Buat terima telpon sentuh 1 kali Atau buat mengakhiri telpon juga sentuh 1 kali Kalau tolak telpon Tap and hold selama 1 detik Kalau music Stop and play itu sentuh 1 kali Voice assistant sentuh 3 kali Next song Sentuh selama 2 detik Kalau mau volume up sentuh 2 kali Preview song sentuh 2 detik di kiri ya Kalau yang tadi di kanan Next sama volume up Kalau preview song sama volume down itu di kiri Sentuh 2 detik preview Sentuh 2 kali volume down Oke Dan ini bisa single mode juga ya Jadi yang kiri buat smartphone A Yang kanan buat smartphone B itu bisa Oke lah Kita langsung lihat nih penampakan dari earbudsnya Ternyata finishingnya banyak didominasi oleh bahan glossy ya Termasuk yang luarnya pun glossy Dengan bagian touch sensornya berpola cakram seperti itu Ya ini touch ya Nggak bisa ditekan soalnya Dan ada logo EGLE disini Kita lihat dual microphone nya Kira-kira ada di mana Yang pertama di bawah Sepertinya disini Di dekat pin magnetik buat charging nya Yang kedua di dalam disini nih Yang kedua di dalam disini nih Dekat ear tips nya Ear tips nya Oke cukup lentur Ketebalannya pas menurut saya Dan finishingnya tidak terlalu halus sih Seperti ini penampakan dari earbuds nya EGLE Liberty Buds Plus Walaupun pakai plus Malah sebetulnya Harusnya ini levelnya di bawah Liberty Buds 2 ya Yang sudah menggunakan chipset Qualcomm dan support FX Ini dia charging case nya Glossy juga dan terasa ringan banget Nih di bawah sini ada 4 buah lampu indikator Kelihatan Tidak tersembunyi sama sekali Dan di sisi bawah ada port buat charging USB Type-C Ketika dibuka Seperti ini Dan kita masukkan Ini yang kanan di Oke yang kanan di kanan Yang kiri di kiri Dan langsung menyala Lampu indikator nya Berwarna putih 4 buah Kita akan segera pairing Dengan smartphone saya Kebetulan karena lagi pakai Samsung Nanti kita bisa Tes microphone nya juga ya Kita keluarkan yang kanan Lihat fitting nya di kuping saya Oke ada indikator suaranya Power on Melangkat dengan baik Dan tidak terlalu menonjol Tapi kalau di dalam helm sih Kayaknya tetap sakit ya Udah ada bunyinya Terkonek kiri dan kanan Cuma nada doang sih Sekarang kita pair ke Samsung Galaxy S20 FE saya Oke sudah kedengeran Pairing Liberty Buds Plus Muncul Connected Dan baterai nya tinggal 90% Cuma di Samsung Tidak keliatan codec nya apa ya Oke Saya akan coba dulu sebentar ya A few moments later Oke Barusan udah dipakai Buat main game Delay nya sih ya Lumayan Tapi gak yang Ngeganggang banget Mungkin 1-2 langkah Kerasa Sementara isolasi nya Isolasinya Bagus Buat kita Gak dengar suara luar Dengan karakter suara Bass nya itu Punchy Jadi kerasa banget Bass nya Tapi Masih bisa bikin Vokal atau mid nya Cukup clear ya Memang sedikit gaung Kerasa ada sih di mid Tapi gak Separah Bass nya yang Bocor di Nakamichi TW 020 Disini lebih kontrol Walaupun di treble Juga masih kerasa Ada pengaruh bass nya Tapi kita masih Masih bisa nikmati Petikan Gitar akustik Di bagian beberapa lagu Jadi treble nya Tetap Rada keganggu sama bass Tapi gak yang parah Parah banget Yang saya Masih vokal Walaupun sedikit Rada gaung Tapi tergolong clear ya Segini Dimana Dia kan karakternya Ngebass Bass nya panci Maju banget Hampir bulat Hampir bulat tuh gimana ya Sadar-sadar sedikit tajam Tapi hampir bulat Jadinya kerasanya Di kuping saya Bakal cocok Buat yang suka bass Yang mau dengerin EDM Kpop Tapi mau dengerin Vokal Juga masih oke Termasuk saat saya Nonton video Masih normal ya Gak jadi yang ngebass Ngebass banget Suara si host nya Memang kerasa Lebih sedikit Ada ruang Lebih sedikit ngebass sedikit Dibandingkan yang biasanya Dibandingkan yang clear Atau yang clarity nya bagus Tapi masih oke lah Segini ya Kemudian Virtualisasi Kiri kanan Kiri kanan Kerasa sound staging juga Kerasa bagus Kerasa luas Dimana kita masih bisa Dengerin arah Dari orang yang ngomong Dari kanan Dari depan Kemudian Sound separation Karena tadi Rada bocor bass nya Menurut saya Tidak terlalu bagus ya Jadi ke treble Masih rada bocor bass nya Ke mid Atau ke vocal Masih rada gaung nya Walaupun gak parah-parah banget Ya sedikit saja Masih bisa nikmatin lah Vocal sama treble nya Ketika main game sih Hidup banget Tembakannya tuh Bikin Kita rada ini ya Rada capek nih Di jantung Kerasanya Karena tembakannya tuh Hidup banget Mentum banget ya Si tembak dan tembakannya Walaupun memang Kalau urusan Delay masih ada Namanya juga Bluetooth earphone ya Nah Sekarang saatnya Kita tes microphone nya Berarti Kita nyalakan Pro video mode Di Samsung Galaxy S20 FE Pro video Kemudian pilih Microphone nya Bluetooth Dan kita mulai Merekam Ini dia Suara dari Apa ini Eagle Liberty Buds Plus Saya akan coba Ngomong A Sambil jauhkan Kiri kanan ya Kamu mulai Microphone nya tuh Cuma sebelah Atau ada di keduanya ya Dan kalau sebelah Di kiri atau kanan Gimana Kiri atau kanan Dan kira-kira Segini cukup gak Buat teleponan Buat zoom Taritinya Kedengaran gak Jelas gak Saya ngomong Silahkan Bandingkan juga Dengan suara Berikut ini Yang ini sudah kembali Menggunakan Lavalier microphone Yang ditaruh di leher ya Oke Buat level harganya Eagle memang Memberi kompromi Dengan Chipsetnya Yang sekarang Pakai PixArt Bukan lagi Qualcomm Sehingga Disini tidak ada Codec FX lagi ya Tapi masih ada ESI Yang menurut saya sih Udah cukup Kalau buat dengerin lagu Yang biasa-biasa Kayak di Spotify Kecuali kamu yang dengerin Yang lossless mungkin ya Yang saya Rada Kurang serg sih Sebetulnya Finishingnya Yang glossy banget Seperti ini Walaupun sebetulnya Tidak mengganggu sekali ya Tapi kalau ngeliat Casingnya Jadi kerasanya Tidak ada kesan mewahnya Walaupun memang ini Harganya juga memang Sangat terjangkau ya 275.000 rupiah Kemudian pakai Touch Sensor Dimana Satu kali Tab saja Sudah ada respon Itu rentan Tidak sengaja Kesentuh ya Ketika benerin Mungkin itu feedbacknya Sisanya sih Sudah oke ya Sudah USB Type-C Portnya Dapat kabelnya juga Dapat eartipnya Sampai 3 pasang Tambahannya Berarti ukurannya Bervariasinya Cukup banyak ya Saya pakai yang M Sudah cukup isolate Jadi yang M cukup ya Tidak kekecilan Dan juga Fillsnya di kuping Nyaman-nyaman saja Tidak ada masalah Paling mungkin Karakternya yang panci Dan isolasinya Yang cukup rapat Akan membuat Kuping cepat capek ya Kalau kamu dengerin Lama-lama Makanya Saya saranin sih Jangan lebih dari 2 jam Sejam lah maksimal ya Kalau dengerin pakai TWS earphone Yang tipenya In-ear seperti ini Itu dia Sebuah variasi Atau alternatif Dari EGEL Buat kamu yang Budgetnya terbatas Ada EGEL Liberty Barge Plus Di harga 275.000 rupiah Silahkan yang tertarik Klik saja Link di deskripsi video ini Cocokin dulu Karakternya Apa yang saya jelaskan tadi Sesuai dengan Yang kamu cari Kalau cocok boleh Kalau enggak Skip aja Cari TWS lain Di playlist Yang saya sertakan Di deskripsi video ini Oke Gitu aja Dari Kota Cimahi Gowen Pembit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.